Akibat tingginya curah hujan, Sungai Kayan dan Sungai Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Marat meluap. Sedikitnya 21 desa terendam banjir, bahkan ketinggian air sempat mencapai 3 meter. Banjir terjadi sejak 7 hingga 9 Maret 2024 pasca diguyur hujan terus menerus. Sedikitnya 21 desa yang berada di bantaran Sungai Kayan dan Sungai Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, paling terdampak banjir parah. Bahkan ketinggian air sempat mencapai 3 meter. Pusat kota Kecamatan Kayan Hulu juga tak luput dari banjir. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, namun juga fasilitas umum lainnya. Salah satunya, Sekolah Dasar Negeri 25 di Desa Empakan, Kecamatan Kayan Hulu. Akibat banjir, aktivitas warga sebagian lumpuh total. Camat Kayan Hulu, Yudius menyampaikan, dari 21 desa yang terdampak banjir di dua jalur sungai tersebut, ada 3 desa yang belum termonitor, karena faktor saluran komunikasi belum tersambung. Di antaranya, Desa Nangatapang, Riam Panjang, dan Desa Kerapuk Jaya. Saat ini, pihaknya sedang mendata korban atau warga yang terdampak banjir, untuk disampaikan ke Satgas Batingsor Sintang. Banjir di wilayah tersebut sempat surut sekitar setengah meter, namun kembali diguyur hujan. Untuk itu, warga berharap adanya bantuan dari Pemkap Sintang, atau instansi terkait untuk menyalurkan bantuan bagi desa-desa yang terdampak banjir. Tim Liputan, RUY TV, Muartakan.